Jebatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan Jalan Gunung Sahari dan Stasiun Kampung Bandan tampak berbahaya bagi penggunanya. Hal ini dikarenakan adanya lilitan sejumlah kabel listrik di sepanjang besi JPO. Bagaimana kondisi dari JPO ini berikut laporan dari reporter Gemma Tanjung dan juru kamera Agus Taufik. Kabel kabel listrik ini juga tidak hanya dililitkan di kedua sisi pegangan pangan pangga JPO, namun juga dililitkan di sepanjang besi JPO dari ujung Jalan Gunung Sahari hingga Stasiun Kampung Bandan. Seperti yang bisa dilihat di sebelah kiri saya sekarang ini, ini merupakan lilitan dari kabel listrik yang menjuntai panjang dari Jalan Gunung Sahari hingga ke Stasiun Kampung Bandan. Tidak hanya hadilan listrik juga, jembatannya juga sudah sangat berbahaya bagi para penggunanya dikarenakan besi dari alas jembatan ini juga sudah mulai karatan dan sudah mulai renggang. Bisa dilihat ini juga sudah tidak kuat untuk para pejalan yang akan melewati besi ini. Kayaknya sih kurang bagus loh saya rasa, membahayakan, membahayakan pejalan kaki itu di jembatan. Tahunnya kan ada anak-anak kecil, liwat, dia pegang, takutnya ada kabar yang terkelupas, repot itu, bahaya. Pemerintah harus memperbaiki pejah sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu bahaya banget mah karena kan aliran itu bisa nempel ke besi. Bikin kayak kebakaran ntar gitu kan nyangkut ke besi, ya berharap pemerintah untuk memperbaiki. Supaya tidak mengganggu.